Kesokan harinya, kerumunan orang yang akan merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palam, lalu pergi menyambut Dia dan bersorak-sorak, Wujilah Allah, diberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan, Tuhan memberkati Raja Israel. Yesus mendapat seekor teledai dan menungganginya, seperti tertulis dalam Alkitab, Janganlah takut, wahai Putri Sion. Lihatlah Raja-Mu datang menunggangi seekor teledai. Saat itu murid-muridnya belum mengerti semua itu. Tetapi setelah Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan, barulah mereka ingat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Alkitab. Mereka yang hadir saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati, memberi kesaksian tentang hal itu. Sehingga banyak orang menemui Yesus karena mereka mendengar bahwa Ia membuat keajaiban itu. Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, seluruh dunia mengikutinya. Beberapa orang Yunani ada di antara mereka yang pergi ke Yerusalem untuk menyembah pada perayaan itu. Mereka menemui Filipus. Dia dari Bethsaida di Galilea dan berkata, Tuhan, kami ingin menemui Yesus. Apa dia ada di sini? Filipus pergi memberitahukan Andreas. Lalu mereka menyampaikannya kepada Yesus. Sekarang saatnya sudah tiba bagi anak manusia untuk diagumkan. Aku berkata yang sesungguhnya, Jika sebutir gandum tidak ditanam di tanah dan tidak mati, Ia akan tetap tinggal sebutir. Tapi kalau Ia mati, Ia akan menghasilkan banyak gandum. Yang mencintai hidupnya akan kehilangan hidupnya. Yang membenci hidupnya di dunia ini akan mendapatkan hidup kekal. Yang mau melayaniku harus mengikuti aku, supaya pelayanku selalu ada bersamaku, dan Bapakku akan menghormati siapapun yang melayani aku. dan Bapakku akan menghormati siapapun yang melayani aku. Hati ku cemas apa yang harus ku katakan. Haruskah ku katakan, Bapak, luputkanlah aku dari saat ini. Tapi untuk itulah aku datang, agar aku mengalami saat penderitaan ini. Bapak, dimuliakanlah namamu. Lalu terdengar suara dari surga. Aku sudah memuliakannya, dan aku akan melakukannya lagi. Orang-orang yang berdiri di situ mendengar suara itu. Ada yang berkata itu adalah gunung. Yang lain berkata, malaikat berbicara kepadanya. Suara itu terdengar bukan untuk kepentinganku, tapi demi kalian. Sekarang sudah waktunya dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia ini akan digulingkan. Kalau aku sudah ditinggikan di atas bumi, akan kutarik semua orang kepadaku. Ia berkata begitu untuk menunjukkan kematian yang akan diteritakan. Hukum kami mengatakan bahwa Mesias akan hidup selamanya. Mengapa kau berkata anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu? Tidak tahu. Tinggal sebentar lagi terang itu bersama kalian. Jadi berjalanlah selama terang itu masih ada, supaya kalian tidak ditimpah kegelapan. Orang yang berjalan di dalam gelap tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang, selama terang itu masih ada, supaya kalian menjadi anak-anak terang.